Intro Pasien laki-laki usianya 45 tahun dengan nyeri pada lutut kiri Pada foto ronsennya tampak spur pada kondilus lateral medial femur Wanita umur 49 tahun dengan keluhan nyeri pinggang Pada foto ronsen didapatkan adanya penyempitan numbal 5 dan sakra 1 Lalu didapatkan spur pada seluruh ruas numbal 1 sampai numbal 5 Wanita 42 tahun dengan nyeri bahu saat mengangkat lungan Dan saat menggerakkan ke segala arah yang mahasisnya frozen shoulder Intro Nyeri bahu, nyeri lahir, pirang-brang lutut Terus kesul, jaradu sakit nyangpung Terapinya istirahat sedih Obat anti nyeri dan fisioterapi Apalagi terapi fisik yang bisa dipakai kalau nyeri sendiri Ye 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 Stresor fisis hasilkan panasku Timbuk vasodilatasi untuk Buang histamin dan prostaglandin Nyeri lenyap Transcutaneus Electrical nerves In simulation atau disingkatan bersindikasi tens Rama yang akut maupun cronic musculoskeletal Ye 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 You without a left me Ye 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 Terapi ultrasound, gelombang suara, frekuensi gelombang suara tinggi Energi mekanis, kurangi spasma otot, dan kurangi perlengketan jaringan Ini adalah alat yang namanya MWD, MWD singkatan dari Microwave Diathermy Diathermy adalah alat untuk pemanasan Fungsi dari alat ini adalah untuk mengurangi nyeri, mengurangi kaku otot, dan juga meningkatkan metabolisme Biasanya intensitasnya sesuai dengan toleransi pasien, lamanya bisa 10-15 menit untuk sekali terapi Alat ini dinamakan TENS, TENS singkatan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Fungsinya adalah untuk mengurangi nyeri, di mana bisa kita pasangkan dengan High TENS, ataupun dengan Low TENS Alat ini dinamakan US singkatan dari Ultrason, ini termasuk alat diathermy Jadi ada efek thermal, yaitu efek panas, maupun efek non-termal Fungsinya adalah untuk mengurangi kekakuan dari seni maupun otot Terutama untuk meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas daripada jaringan Indikasi spasma otot, dan tendinitis, dan bursitis, sprain dan potusio, frozen shoulder, osteoarthritis, osteoarthritis, osteoarthritis Terima kasih telah menonton!